Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jawa Tengah Kartu Tani Hila, karena untuk mendapatkan pupuk tidak perlu dengan cara birokrasi dan ragaian yang panjang yang justru itu akan memperpanjang rantai distribusi dan mempertinggi harga maka Pak Prabowo berdekat bahwa pupuk subsidi akan langsung sampai di tangan petani tanpa rangkaian yang panjang tanpa kartu tani ya? tanpa rangkaian yang panjang, tanpa kartu tani mekanismenya gimana Pak? Nanti rencana? ya nanti Pak Prabowo menanggung Tani Merdeka yang mengumpulkan teman-teman dari para petani sekabupat dan teman maksudnya kita ingin mendengarkan pandangan dan masalah yang mereka hadapi ternyata memang masalah yang mereka hadapi aspirasinya masih tetap persoalan pupuk adalah persoalan yang menjadi problem serius bagi para petani di seluruh Indonesia termasuk di Demang dan Jawa Tengah karena itu kami kemukakan bahwa program utama Pak Prabowo dalam tahun pertama adalah menyelesaikan persoalan pupuk pupuk adalah sebuah cara yang menurut pandangan kami untuk dapat mempertahankan dan menciptakan kesehatan pangan dan ketersediaan pangan dengan pupuk yang cukup maka ketersediaan pangan yang cukup dan kesehatan pangan insya Allah bisa terjadi tapi kalau pupuknya tidak cukup maka bagaimana mungkin akan berkampanye tentang ketersediaan pangan dan kesehatan pangan sedangkan karena pupuk itu menjadi syarat bagi maksimalisasi hasil panen dalam per hektare nya sedang kita masih menghadapi problem lain yakni konversi tanah dari sawah ke pabrik atau dari sana tanah dari sawah ke pemukiman-pemukiman atau peremahan-peremahan sementara upaya untuk menciptakan sawah baru belum cukup maksimal maka caranya adalah dengan mengintensifikan tanaman kita dengan memaksimalkan pupuk itu kira-kira, maka itu pemerintah kebijakannya adalah memperbesar produksi padi dengan cara pupuk tapi juga mendatangkan beras dari luar tempat untuk memperkuat cadangan pangan dalam yang itu ke depan harus dihindari karena mengimpor beras berarti akan menghabiskan defisi kita tapi itu dilakukan karena cadangan beras menipis negara-negara seperti India dan Thailand kemarin kan menutup sampai sekarang Thailand karena kita ada hubungan baik akhirnya membuka kembali India masih tetap menutup keran impor pangan India tidak akan menjual gandum dan padinya ke luar negeri hanya untuk dipakai kebutuhan dalam negeri dan ke depan tren itu akan terjadi di banyak negara karena negara akan mempentingkan pangan ketersediaan pangan bagi kebutuhan dalam negeri nah kalau semua negara begitu maka tidak ada cara lain bagi Indonesia kecuali memperkuat diri dalam cadangan pangan nasionalnya yakni dengan cara mengintensifkan atas sawah yang ada dengan bibit yang bagus dengan kukuk yang cukup sehingga intensitas hasilnya bisa lagi maksimal itulah cara kita untuk menghindari impor pangan atau impor ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia terima kasih